Pemirsa seorang nenek, Tuna Netra di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hidup sebatang kara di sebuah gubuk reot. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang nenek yang berusia 76 tahun ini mengandalkan belas kasihan orang lain. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara pagi hari ini. Saya Zgira Yengkis, beserta kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mulai 15 Agustus 2021, bagi warga Provinsi Lampung, Anda dapat menyaksikan NTV pada frekuensi 43 UHF. Sementara bagi Anda warga Bali, NTV akan segera hadir di layar televisi Anda. Jangan lupa perbarui informasi Anda di portal nusantaratv.com dan saksikan Nusantara siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Inilah Nenek Ucih, seorang penyandang Tuna Netra, warga kampung Nyangkewok, Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sang Nenek yang hidup sebatang kara jauh di pelosok, sudah 30 tahun menemparti gubuk rewet. Hanya ada satu tempat tidur yang sudah usang, serta perabotan sederhana yang dimilikinya. Di dapurnya pun, hanya terdapat sebuah tungku api untuk memasak. Dinding yang terbuat dari anyaman bambu telah lapuk dimakan usia. Bahkan, jika turun hujan, atapnya bocor dan membasahi bagian dalam rumah. Untuk mandi dan buang air, Nenek Ucih mengalami kesulitan karena tidak mempunyai kamar mandi dan toilet di dalam rumahnya. Sehingga terpaksa, harus merabah dinding rumah untuk pergi ke sebuah pancuran air yang berada di belakang rumahnya. Meski terdaftar sebagai penerima manfaat program keluarga harapan, Bantuan tersebut tidak mencukupi kebutuhannya. Untuk menyokong kebutuhan sehari-hari, Nenek Ucih masih bergantung bantuan dari tetangga. Menghabiskan masa tua di rumah yang sudah tidak layak huni mungkin bukanlah impian setiap orang. Begitu pula Nenek Ucih yang berharap memiliki tempat tinggal yang layak agar bisa menjalani hari dengan nyaman. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Aprianto, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!